Terima kasih telah menonton 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 Karena itu, menarik menanti siapa saja pemain yang akan dipanggil Sinta Eyong untuk dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Berikut prediksi daftar 26 pemain yang dipanggil Sinta Eyong untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Pada posisi penjaga gawang diisi oleh Maarten Paes dari klub FC Dallas Amerika Serikat Hernando Ari dari klub Persebaya Surabaya Adi Satrio dari klub PSIS Semarang Berikutnya pada posisi belakang akan diisi oleh Jay Izzes dari klub Venezia Italia Kelvin Verdong dari klub Neck Neimehen Belanda Jordi Amat dari klub Johor Darul Tajim Malaysia Rizky Rido dari klub Persija Jakarta Sandy Wals dari klub Cafe Mechelen Belgia Pratama Arhan dari klub Suwon FC Korea Selatan Muhammad Ferrari dari klub Persija Jakarta Asnawi Mangkualam dari klub Port FC Thailand Sain Patinama dari klub Kasupen Belgia Justin Wupner dari klub Wolverhampton Wanderers Inggris Berikutnya pemain tengah diisi oleh Jakob Sayuri dari klub Malut United Marcelino Ferdinand dari klub Oxford United Inggris Ivar Jener dari klub FC Utreh Belanda Egy Maulana Fikri dari klub Dewa United Ricky Kambuwaya dari klub Dewa United Tom Haye belum ada klub Nathan Cueon dari klub Suwansi Inggris Witan Sulaiman dari klub Persija Jakarta Arhan Fikri dari klub Arema FC Ragnar Orat Mangun dari klub FCV Dender Belanda Berikutnya pemain depan diisi oleh Dimas Derajat dari klub Persib Bandung Ramadan Sananta dari klub Persis Solo Rafael Struik dari klub Ado Den Haag Belanda Berikutnya pemain tengahần Secondly, tuei tingah yang kita sempat Kita doi pour forhp ini kita